Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Udinulis Di sini kita akan melanjutkan pelajaran tentang HTML dasar yaitu list atau daftar Di dalam HTML, list dibagi menjadi 3 jenis Yang pertama adalah order list atau daftar terurut Kemudian unorder list atau daftar tak terurut Dan yang ketiga adalah definition list atau daftar definisi Kita akan pelajari list yang pertama yaitu order list Order list atau daftar terurut memiliki 2 atribut yaitu start dan yang kedua adalah type Start ini digunakan untuk memberi tanda nilai awal di dalam daftar tersebut Start secara default jika tidak ditambahkan Maka daftar kita ini berarti dimulai dari angka 1 atau huruf A atau huruf I Sementara type disini terbagi menjadi A besar, A kecil, I besar, I kecil, dan angka 1 Mari kita coba penggunaan order list ini di dalam kode HTMLnya Baik disini kita sudah buka kode editor bracketnya Di dalam folder latihan 3 kita akan buat file baru yaitu list Kita klik new file kemudian list HTML Oke kita bisa buka file sebelumnya heading Disini kita copy file heading Paste kontennya kita hapus di dalam body Oke disini kita ganti dulu judulnya yaitu list HTML Misalkan saya akan membuat daftar menu makanan Misalkan kita pakai H2 gitu ya Daftar menu Kemudian menggunakan order list kita tuliskan OL Enter Di dalam OL ini berarti kita sudah mendefinisikan bahwa kita mau membuat sebuah order list Yang mana di dalam order list ini terdiri dari 3 item Item pertama adalah nasi goreng Kemudian item kedua adalah mie goreng Kemudian item ketiga adalah es tebu Misalkan ya Kemudian saya save kita cek Oke daftar menu Nasi goreng 2 mie goreng dan 3 es tebu Misalkan kita gunakan atribut baru yaitu start Disini di OL Start Ini kita mulai dari angka 3 misalkan Hasilnya Dia dimulai dari angka 3 3, 4, 5 Bukan dari angka 1 Misalkan kita ganti juga type nya Disini sudah ada pilihan yang otomatis Jadi kita lebih mudah Tidak perlu mengingat Misalkan kita bisa langsung memilih A Misalkan Copy Maka dimulai dari C Karena tadi start nya adalah angka 3 Kemudian yang kedua Adalah unorder list Disini terdiri dari Satu atribut yaitu type Yang didalamnya ada circle Square dan disk Kita coba Misalkan Disini saya gunakan H2 juga Untuk data sebuah mata kuliah Disini Disini saya ketikan UL atau unorder list Kita juga gunakan LI ya Di dalamnya Mata kuliah Algoritma Pemprograman Kemudian yang kedua Ada misalkan Metode numerik Yang ketiga Misalkan Nah Kita lihat bedanya Mata kuliah Ini karena Kita belum setting type nya Dia secara default Berupa bullet numbering Ini kalau misalkan Type nya kita ganti Baik misalkan Kita tambahkan Tipe yang lain Type Square Maka dia akan berubah Menjadi kotak Atau square Kita ganti menjadi disk Bullet ya Atau menjadi circle Bullet Yang berbeda Nah Ini tadi adalah Unorder list Kita kasih BR Biar ganti baris Spasinya Biar lebih panjang LI Ini Merupakan item Dari UL dan OL Yang Di dalamnya Kita bisa Overwrite Atribute Yang di dalamnya Memiliki atribute Dari UL Dan OL Misalkan Misalkan Seperti ini Disini Di daftar menu Ini List nya Ini berupa Huruf C D Dan E Misalkan Huruf Untuk D Ini saya ingin Ubah menjadi Square Atau kotak Kita bisa Ganti Disini Seperti ini Dia akan Berubah menjadi Kotak Ini Tapi ini Jarang digunakan Karena Yang namanya List Berarti harus Terurut Dan Ya Anda bisa Coba Saja Yang terakhir Adalah DL Atau Definition List Disini Kita Buat judul Dulu H3 Misalkan Istilah Komputer Definition List Ini Di dalamnya Ada DT Atau Definition Term Dan DT Yaitu Definition Description Yang penulisan Sintaknya Seperti ini DL Di dalamnya Ada DT Dan Ada Definition Description Kita Coba Misalkan Ada istilah Komputer Disini Kita Tulis DL Definition List Yang di dalamnya Terdapat DT Definition Term Kita Tulis Misalkan RAM RAM Definition Description Description Adalah Random Access Memory Kita Juga Bisa Tambahkan Lagi Misalkan Disini RAM Random Access Memory Seperti ini Ini Adalah List Yang Sudah Kita Pelajari Ada Tiga Unorder List Order List Definition List Demikian Pembahasan Kita Anda Paham Terima Kasih Sambung Lagi Pada Video Selanjutnya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepang 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 The